Sementara itu, saudara untuk menyosialisasikan protokol kesehatan 3M dan memutus rantai penyebaran COVID-19, petugas Satpol PP Kota Semarang kembali menggelar razia masker. Razia kali ini menyasar pengunjung dan juga karyawan yang ada di area mall. Satu persatu pengunjung yang ada di Paragon Mall, Kota Semarang, Jawa Tengah, tidak luput dari pemeriksaan petugas. Petugas Satpol PP pun langsung menegur pengunjung ataupun karyawan mall yang tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Razia masker yang menyasar di mall ini dilakukan untuk memastikan masyarakat Kota Semarang tertib dan taat protokol kesehatan 3M. Petugas Satpol PP Kota Semarang juga memastikan pada pergantian tahun nanti, pengelola mall tidak menggelar acara yang bisa menimbulkan kerumunan. Kami ingin cek ulang apakah benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Saya jatuh iya, suam mall sudah menerapkan protokol kesehatan, termasuk di Paragon. Karena saat kami masuk pasar, kami juga dikongsi apakah Satpol PP berani masuk mall. Saya jatuh di sini, menegaskan memang nyatuhnya mall di sini lebih tertib, lebih tertata, sehingga pengunjung insya Allah tidak ada masalah. Jenderal Manager Paragon Mall Kota Semarang, Jemmy Lee, mengatakan selama pandemi COVID-19, pihaknya sudah memastikan pengunjung hingga karyawan mall mematuhi protokol kesehatan COVID-19, mulai dari masuk ke mall hingga keluar mall. Penerapan protokol COVID-19 di Mall Paragon itu, kita dari awal sudah konsisten dengan melakukan pemeriksaan semuanya untuk cek seluruh tubuh, yang pertama, yang kedua, kita ada seluruh customer kita wajibkan untuk pakai hand sanitizer, yang ketiga, untuk pakai masker, dan yang keempat, dalam semua area mall kita wajibkan untuk seluruh customer itu jaga jarak. Itu empat poin yang memang sudah disertukan oleh Tokes, dan itu kita sudah laksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung di pergantian tahun, pihak mall meningkatkan protokol kesehatan COVID-19 dengan memasang speaker di mall. Dan setiap lima menit speaker akan berbunyi untuk mengingatkan pengunjung agar menaati protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih telah menonton!